Bang Poesan mengeluhkan bahwa Bang Poesan tidak mendapatkan haknya atas royalty performance. Hello, Technolovers! Poesan Tobing belum lama ini meluapkan amarahnya pada band Kotak. Bukan tanpa alasan, mantan drummer Kotak ini mengaku sakit hati pada tantri Kotak CS tentang pembagian royalty. Poesan Tobing sebelumnya dikabarkan telah mengisyaratkan penampilan untuk karya Kotak dengan membawakan berbagai lagu ciptaan Kotak. Karena itu, Poesan Tobing kini mengungkapkan perasaannya karena merasa tidak mendapat bagian royalty yang sama. Sementara itu, di tengah kabar tidak sedap tersebut, vokalis band Kotak, tantri Shalindri atau biasa disapa tantri Kotak baru-baru ini mengunggah video guest house mewah miliknya di Yogyakarta. Ada juga 10 kamar kos yang akan segera dibuka setelah direnovasi. Renovasi kos milik tantri Kotak ini pun sebelumnya sudah memakan waktu selama satu tahun. Tetapi lantaran sebelumnya terdapat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Baru kali ini tantri Kotak melihatnya. Kosan milik tantri Kotak ini terletak di Maguwo Harjo, Yogyakarta dan memiliki tempat parkir yang luas dan bangunan yang indah. Ada juga dapur umum yang tersedia untuk penghuni kos di lantai 1. Fasilitas di setiap kamar semewa hotel lantaran dilengkapi dengan perabotan lengkap. Ini adalah foto kamar yang akan disewakan. Ruangan ini sepertinya cukup besar dengan kondisat minimalis. Kamar ini sudah full furnished. Sudah ada lemari dan rak serta TV pula untuk melengkapi perlengkapan di dalam kamar. Tidak hanya itu guys, ada juga lemari pakaian dan kulkas kecil. Dan untuk kalian yang ingin berlama-lama di dalam kamar mandi nih, kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi yang bersih serta dilengkapi dengan pemanas air, bahkan marmewah di hotel Gintang 5. Sehingga penghuni tidak perlu khawatir untuk menyewa kamar di sini. Fasilitas lain yang tidak kalah penting yang disediakan di kos milik tantri ini adalah dapur. Dapur ini juga berukuran lumayan luas untuk penghuni kosan yang doyan masak. Dapur ini nantinya akan diisi berbagai perlengkapan dapur yang bisa dipakai oleh seluruh penghuni kos. Selain itu, penghuni kos dapat dengan nyaman dan aman memarkir mobilnya. Pasalnya, penginapan ini memiliki lahan parkir yang cukup luas. Keunggulan lain dari rumah kos tantri adalah lokasinya yang strategis. Jadi gimana teknolovers? Apakah kalian tertarik untuk sewa satu kamar jika kalian harus tinggal dan bekerja di kota istimewa ini? Bukan terhasil lagi bahwa berkarir di dunia hiburan memang merupakan pekerjaan dengan hasil yang menjanjikan. Hal ini terlihat daripun dipundi rupiah, para selebriti yang semakin hari semakin meningkat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kalau difikir-fikir, itu pasti masuk akal. Pasalnya, satu kali pemotretan selebriti bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Namun, berkarir dalam dunia hiburan pula mempunyai sisi negatif. Pasalnya, banyaknya saingan bisa membuat nama seorang hilang begitu saja jika tidak mampu bersaing dalam dunia hiburan ini. Hal itu membuat banyak kemudian selebritis yang menginvestasikan hartanya buat berbisnis pada hal lainnya. Seperti halnya tantri kotak yang menentukan menginvestasikan uangnya untuk membangun sebuah kos-kosan glamour di Yogyakarta. Eh, tapi by the way, ngomong-ngomong soal yang lagi viral soal pembagian royalti nih. Pasalnya, band yang mempopulerkan lagu pelan-pelan saja ini kabarnya telah memberikan klarifikasi lho. Melalui video yang diunggah di media sosial kotak, mereka menjelaskan klaim royalti posan tobi. Tantri, cua, dan sewa langsung menanggapi tudingan posan tobi dilansir dari detikong berikut pernyataan band kotak di media sosialnya. Video ini merupakan deskripsi dari video yang dirilis oleh mantan member kotak band, Polsan. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Bank Polsan mengklaim bahwa Bank Polsan tidak memperoleh hak untuk membayar hak pertunjukan. Kenapa baru diklarifikasi sekarang? Karena kita memang harus berbicara dengan orang-orang yang terlibat. Dan Indonesia sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56, memiliki badan pengatur pemerintah terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta, LMK, atau Lembaga Pengelola Kolektif. Dalam hal ini, WAMI, atau Forum Musik Indonesia. Jadi, memang sudah pasti tidak tepat kalau meminta hak performance royaltinya ke kotak. Jadi, memang sudah ada lembaganya yang minta royaltinya ke WAMI gitu. Misalnya nih, aku kasih contoh untuk teman-teman. Katakan perform memakai lagu kotak. Kalian itu nih, perlu membayarkannya pada kami. Tapi kalian memberikannya ke WAMI. Nanti WAMI yang membayarkan pada kami. Jadi, ini sebenarnya memang hak seluruh pelaku suni atau pencipta lagu. Kalau kalian ingin menerima hak performance royalti, silahkan mendaftarkan diri ke WAMI. Sebagai membernya WAMI, nanti akan menerima hak tadi melalui WAMI. Dan saya pula ingin menanggapi postingan posan yang menyatakan bahwa lagu-lagu pelan-pelan saja selalu cinta. Dan masih cinta itu merupakan ciptaannya. Tapi saya perlu meluruskan. Terdapat Kiprah Pay dan Dewik pada situ. Jadi, saya boleh jabarin ya persentasenya. Lagu pelan-pelan saja. Dewik 50%, Pay 25%, sisanya 25% dibagi 4, masing-masing mendapatkan 6,25%. Lagu selalu cinta. Dewik 50%, Pay 30%, sisanya 20%, dibagi 4, masing-masing mendapatkan 5%. Lagu masih cinta Dewik 50%, Pay 12,5%, kotak 37,5%, dibagi 4, masing-masing mendapatkan 9,38%. Lagu tinggalkan saja, ciptaan kotak dan Pay, lirik saya, Sela, yang buat. Tapi memang ada lagu-lagu yang diciptakan posan sendiri, kayak kerabat kotak, cinta jangan pergi, kuingin sendiri. Itu memang murni 100% ciptaan posan. Tapi semenjak 2011 memutuskan keluar, kami hampir tidak pernah membawakan lagu itu kan? Kita pula mempunyai andem bagi kerabat kotak yang selalu kami bawakan, judul lagunya Energi. Sampai detik ini kita bawakan nantaran kita merasa kerabat kotak merupakan asal energinya kotak pula. Sekarang mari kita bicara tentang blok-memblok. Sejujurnya, kami sebenarnya memblokir posan setelah dia memposting tweet yang menyerang kami. Kondisi yang saya gambarkan ini adalah kondisi orang tua saya saat ini, yang masuk ICU bulan lalu. Jadi fokus saya pasti pada orang tua saya. Kami bukan kacang yang melupakan kulitnya, kami juga ingat siapa yang membantu kami dan seperti apa proses kami dulu. Semenjak bank posan memutuskan untuk mundur dari kotak di tahun 2011 untuk satu projekan, kami selalu mendoakan yang terbaik buat proyek bank posan. Jadi kami yakin dan percaya bahwa video klarifikasi ini akan mencerahkan kerabat kotak dan teman-teman. Saya lata memungkiri memang ada beberapa lagu kotak band ciptaan posan sendiri. Namun, mereka mengaku sudah jarang memainkan lagu-lagu posan sejak posan keluar dari band kotak pada tahun 2011 silat. Hmm, rumit ya guys ya. Untuk kalian kerabat kotak yang udah ngikutin kotak sejak lama, pasti tahu perjalanan band ini ya. Kita doakan aja yang terbaik deh dari perseteruan ini. Terima kasih telah menonton!